Terima kasih Sebelumnya kamu kan terbiasa main drama romantis dan sekarang kamu bermain film horror Apakah ada kesulitan dalam berakting? Ada perbedaan atau tidak? Alhamdulillah sih kalau aku gak ada yang sulit ya, kalau kita mau belajar mah enggak Apalagi kan sebelum syuting kan pasti ada persiapan dimana kita reading dan lain-lain Kita harus menguasai karakter, jadi pas kita udah mulai syuting, udah di dalam set kita udah bisa lah Udah menguasai karakter dan adegan Jadi tidak ada kesulitan untuk hal itu ya? Alhamdulillah Horor filmnya judulnya apa? Kuntilanak Arisan atau? Kuntilanak Arisan Nanti yang dekat ini mau tayang horror aku tembang linksir judulnya Wow Horor banget ya? Iya Terima kasih Semoga sukses ya Amin Nah, kalau untuk Wilda nih Akan bermain acting juga? Bermain film juga? Atau sudah? Sejujurnya main acting itu memang mimpi terbesar yang belum tercapai gitu ya Kang Sule Jujur aku di Pontianak juga anak teater Aku di dapur teater di Pontianak Kemudian juga kalau misalnya acara natal seperti kayak gini biasa main teater juga Ya gitu Jadi di kampus juga biasa main teater gitu Udah ada basic ya? Udah ada basic memang Cuman mimpinya ini mungkin jalan Tuhan belum gitu Dan ya mungkin salah satunya ya saya diundang disini juga Ini adalah mimpi terbesar saya bisa ada di stasiun televisi Khususnya Gine TV Terima kasih Ya mudah-mudahan setelah ini nanti ada tawaran ya Kalau untuk genre Kamu lebih memilih genre drama, komedi, drama komedi, komedo atau apa? Saya suka drama Kalau untuk komedi pengennya partnernya sama Kang Sule juga boleh Boleh Nanti saya kebetulan Fans banget Kebetulan nanti juga saya mau bikin short movie, film pendek Saya juga perlu pemeran untuk pemerannya Judulnya kalau gak salah pelet marongge Ya siap ditunggu Kang Sule Agak semi-semi mistis lah gitu Oh gitu Ya saya banyak yang bilang cocoknya lebih ke peran antagonis Gak tau kenapa ya Iya kalau saya lihat juga begitu Masa sih Kang Sule? Biasanya begitu Kalau hatinya lembut Kelihatan sininya antagonis Puk tangan buat Rilda Terima kasih Pertek Kalau mau dagang mah digang aja Gak pengen dibawai ke rumah Cuma orang dagang Iya kan dagang Iya kan? Iya Kan ada pelanggan kan? Iya Gak pake cuka Dia mau pake aja Gimana coba ini? Pake sambal gak pake sambal Ya anteng aja Pertek Banyak tamu Lah banyak Betulan Gue masuk banyak tamunya Sule Iya kan setiap malam juga banyak tamu Cuma maaf nih Pertek Lu banyak tamunya Iya Kan setiap malam juga banyak tamunya Itu? Iya banyak Banyak Sudah tiga Iya banyak Banyak Ah gue take one dong Ya iseng-iseng le Pertek dagang Hah? Ini dagang baso Enggak sih Barang emak ya lagi dagang nih Malu le Pak RT Mau dong basonya satu Boleh boleh Lurah Lurah nih Oh lurah Lurah Gak nanya Gue mau gak nanya Nah Oh udah tau aja Tau dari mana orang gak nanya Tau Dia denger gak? Dia denger gak? Kalau sama cewek mau denger Oh denger Coba Pak RT Pak RT Tuh Lihat Gak pake garam ya Gak pake garam Dengar ya Oke Garam Tuh denger kan? Dengar loh Denger Dia mah cookinnya milih Ketap TPS Gak pake mie ya Pertek Pertek Saya jangan pake cuka Gigi saya udah abis sama cuka Bodoh amat Terserah lu leh Emang udah Udah jadi Udah di jahit Udah jadi Udah jadi Langsung jadi Udah jadi Ini yang disebut dengan Ini yang disebut dengan baso portable Ini yang disebut dengan baso portable Kayaknya ya Langsung jadi Langsung jadi Boleh boleh ayo dimakan Tapi ini baso kapan nih Baso tadi Oh bukan tahun lalu ya Tapi dagingnya Mas tikus gak nih Takutnya enak-enak tikus Jangan itu gak boleh So sweet Saya pesen satu dong Mertek Saya satu Sambelin Sedikit aja Muka lo Aduh kocak Kocak Muka gue mah jangan disambelin Udah pedas sendiri Tangan jempolnya Jangan masuk ke situ Ape Jempolnya masuk ke kuahnya Mana jempolnya ringsek gitu Enggak ini PRT Pak RT ini Dagang ini Disuruh sama Pak Lura Apanya Ini dagang ini Disuruh sama Pak Lura Atau gimana Atau inisiatif Pak RT Siapa Ini Pak RT Pak RT dagang baso ini Disuruh sama Pak Lura Atau inisiatif Gue sekarang dagang baso Iya Iya Cuman dagang baso ini Siapa yang nyuruh Ada yang nyuruh enggak Pak Lura Atau gimana Bukan Jadi begini nih Bang Saswe Jadi begini Jadi gue jelasin Lu kurang jelasin lu Saya mau jelas dari tadi juga Gue kan lagi Gue disuruh sama Pak Lura Itu tadi saya ngomong Disuruh sama Pak Lura pak Pak Lura nyuruh gue Pak Lura Pak Lura Gue dipanggil Perti Ada apa pelurah Sautin Pak Lura Kan pelurah dimanggil gue Iya berarti ada apa Berarti Pak Lura dong Gue dong nyautin Nah iya kan saya juga ngomong begitu Ada apa pelurah Gue kuntau Perti Perti coba-coba Gitu Di kelurahan Ya enggak Perti Harus dagang Oh berarti Pak Lura dong yang nyuruh kalau gitu Berarti Pak Lura dong yang nyuruh kalau gitu Gue suruh nyari pedagang Gue suruh nyari pedagang Dan daripada orang-orang peningin gue Ya berarti Pak Lura dong yang nyuruh dagang masuk itu Pak Lura Susah Andre mana Andre? Ada di belakang Begih? Ada Begih kemana dia? Ada Ada di belakang Ada di belakang Ada Ada Ntar saya tanya si dede dulu deh Udah gue udah bikinan Disini 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 Dicariin 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 Lu tau masalah dia nggak? Tau Dia tau-tau bawa gerobak Katanya sama Pak Lura disuruh dagang baso Salah Pak Lura ngomong apa? Eh Doh kan emang ngacau nih Lu jelasin Ini mau dijelasin Ini lagi Pertek Ini lagi jangan sok denger Ini lagi Udah salah juga nih Pertek Lu ngomongnya biasa dengan lewek-lewek gitu Gini Pertek Atau gitu kan? Kata Pak Lura Iya atau Pak Lura Nyautin siapa? Pak RT Ada apa Pak Lura? Kata Pak Lura Pak RT Kata Pak RT ngomong kayak gini Terus Kata Pak Lura ngomong kayak gini Pak Lura ngomong kayak gini Pak RT Tolong cariin Anak magang Buat di kelurahan Bukan dagang Magang Buat di kelurahan Magang? Magang Jadi bukan dagang? Bukan Eh asotama Magang Ini sampi Magang Pak Lura ngomong magang Bukan dagang Sampi ini sampi Bagus lagi Gagal Hah? Hah? Pengok doang Enggak bunyi Hah? Kedengeran Pertek Pertek Cicak apa? Itu Cicak 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 lagi Cicak Cicak Eh Hendrik Yaudah Wah Jual ketoprak nih Hah? Ketoprak nih So tau lo Ini aja belum rapi Nah lo jelasin deh Orang cobain dulu Suru magang Suru magang Suru magang Panas 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 Wah Orang dingin Asin Hah? Asin Kasih lagi garam 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 Eh Buset Kan saya bilang Sendok Sendok Tambahin lagi garam Sengaja Orang ada yang suka asin Ada yang gak suka asin Cuman ini keasinan Dia aku suka asinan Berarti Tambahin garam lagi Tambahin air Tambahin air Kan saya bilang asin Kurang Kurang Pertek Salah Sudah Sudah suruh jelasin ini Wilda nih Wilda jelasin Kurang-kurang pedes Sudah Kurang pedes Panggil siapa ya enangnya Pertek Pak RT Semoga udah Iya Ini Keasinan Bukan kurang asin Emang dia Sukanya asin Oh iya kan Makanya ditambahin Kata Pak Lura Kata Pak Lura Pak RT itu Ngasih tau Ada orang magang Bukan disuruh dagang Oh Pak RT Lagi magang Apalagi dagang Kata Pak Lura Kata Pak Lura Magang bukan dagang Ada orang magang Bukan dagang Oh gimana Salah Salah Jadi harusnya Dagang Dagang Magang Harusnya magang Harusnya magang Bukan dagang Salah Pertek Gue dari tadi ngomong Ngesel banget gue Ngesel banget gue Ngesel banget Ngesel banget Ngesel banget Barang pengen gini Pertek Orang gue kesel sama dia Dia misahin Salah Sope Ini pengen gebuk Pak RT Saya bilang Pak Sule jangan Saya kesel sama anda Bukan sama dia Udah Untung ada gue nih Buk2 amat Orang ini yang kesel Udah 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 nimpalin dulu Sope nimpalin Pak RT kupingnya mudeg Aduh Nyantai aja udah 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 bawa deh Bawa deh Bawa kemana lagi Bawa ke toko elektronik Salah Salah apaan Terus diapain Strum kupingnya Magang Kan saya juga ngomong begitu Ini kurang jelas sih Pak RT yang gak jelas Kupingnya yang perbodem Mangguk Udah bawa deh 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 Udah l crayu Udah bawa deh Udah bawa deh Udah bawa bu Udah bawa deh Halo. Kenapa, Ma? Duh, ini. Kenapa? Perut saya kembung, Le. Wah, masuk angin itu. Mua, pusing. Masuk angin itu, bersyukur harusnya, Ma Ma. Masuk angin daripada masuk SD nggak pantas. Iya. Kenapa? Ada obat? Ada obat? Ada sih. Mana ya? Gua lupa lagi ya. Gimana? Sini ya? Laci kali? Iya, laci. Biasanya gua simpen sini, Mang. Minum ini, Mang. Gimana? Ini nih. Ada. Aku punya apa, Le? Tolak angin. Coba. Ini diminum? Diminum? Masukin ke mata. Ya, diminum, Matu, Mang. Itu bentuknya cairan. Anget kesini. Jadi bisa menolak angin. Angin yang datang tuh, udah. Ini nih. Andre tau ini, Andre? Hah? Andre tau. Tau lah, gua juga suka minum itu kok kalo lagi masuk angin. Oh ya? Sama lagi kedinginan. Dan sampe sekarang, nih. Tolak angin yang terbaik. Punya gua juga. Emang boleh diminum tiap hari, Andre? Boleh. Iya? Maksudnya, Mau nanya gimana? Boleh diminum tiap hari nggak? Boleh. Boleh, Mang. Ya kan? Kan tolak angin itu udah lulus uji toksisitas dan uji khasiat. Jadi, aman diminum tiap hari dan berhasiat. Nah, itu. Aman, boleh. Udah, saya coba ya? Coba aja. Coba aja, Mang. Maaf ya. Kemulutnya ada ke kuping. Ya. Lapa RT ke kuping biar denger. Gimana? Langsung terasa hangat, ya? Nah, rasanya gimana? Tuh, enak banget ini. Hangat. Nggak tau dia. Kasih tau. Ah, payah lu. Begitu aja nggak tau. Makanya, Mang. Nah, kenapa hangat? Karena tolak angin ini kan herbal terstandar. Jadi dibuat dengan komposisi tepat dari 12 herbal berhasiat. Antara lain adalah jahe, daun min, plus madu, Mang. Nah, itu, Mang. Madu, Mang. Nih, ada juga nih, Mang. Ada juga ini namanya tolak angin bebas gula. Nah, ini jadi bebas gulanya. Jadi mau ngapain aja ini gula, bebas. Iya. Bener banget, Teh. Tolak angin bebas gula ini, ya. Itu cocok banget buat yang lagi ngebatesin konsumsi gula. Nah, itu. Nah, khasiatnya, Mang. Sama aja kayak tolak angin biasa yang Mang minum tuh. Nih, kayak gini juga nih. Sama. Cuman warnanya aja yang beda karena itu. Cuman warnanya sedikit beda. Tapi khasiatnya semua sama. Gulanya situ nggak bebas, di sini bebas. Itu kalau beli dari yang bebas gula itu, tolak angin bebas gula itu dimana? Ya ada, banyak. Kasih tau, Ndeh. Nah, belinya bisa dimana-mana, di minimarket ada, supermarket, atau bisa juga lewat online. Wow. Bisa lewat online, Mang. Bisa online. Eh, sini depan juga deket ada di Indo April tuh. Iya. Di situ. Ada. Gampang kok carinya gampang. Iya. Hebat, Andriah. Iya. Kamu serba pinter nih. Kan gue baca. Oh. Kamu pinter banget, serba tau nih. Kan dibilang bahwa membaca itu adalah jendela dunia. Jadi lu bacalah supaya kita mendapatkan pengetahuan. Iya, iya, iya. Makanya, selalu pilih dong produk yang terbaik. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Nah, itu. Pilih produk yang terbaik. Iya, iya, iya. Nah, ini lumayan nih saya masuk anginnya agak berkurang nih. Nah, harus lagi. Ini saya mau ngasih info netplay. Kasih tau. Oh, nggak jadi. Kalau nggak jadi, kita akan kembali setelah yang satu ini. Di sini aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.